wih terlihat ya gunung-gunung keren ya wah ini berarti kita harus ini nih ya harus naik dari menara pandang guys nah ini kita masuk nih ke rest area gunung mas nah disini gratis nih guys parkir gratis oke kita masuk ya Hai guys assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ini pagi hari ya jam 8 kita udah di Jalan Raya Puncak nah kebetulan hampir dua mingguan saya nggak ke rest area Gunung Mas jadi penasaran lagi ya kayak apa ya apa aja ada perubahannya gitu setelah hampir dua minggu kita nggak buat konten di rest area Gunung Mas nah ini kita datang lagi ngajak teman-teman lagi nih kita jalan-jalan ke seputar Jalan Raya Puncak ini hari Minggu tanggal 28 bulan Juni eh Juli 2024 nah ini sebelah kanan kita dairi lane Cimori nih guys Oke guys sebelum kita sampai ketujuan apa kabar kalian semua doa saya mudah-mudahan kabar kalian selalu baik-baik saja buat kalian yang baru bergabung atau mengklik video ini kalau kalian suka silahkan kalian subscribe silahkan kalian share ke media sosial kalian punya kita langsung let's go ke arah rest area Gunung Mas dias Oke guys Inilah jalan raya puncak ya Pagi-pagi aja udah rame Ini kayaknya orang-orang pada berangkat Pagi banget ya Makanya jam segini udah rame Ini jalan raya puncak Cipayung ini guys Posisi kita Ini nama daerahnya Cipayung Jadi bukan Cipayung Depok ya Jadi Cipayung itu di puncak juga ada Ini salah satunya yang kita saat ini Sedang lintasi Ini biasanya Titik kemacetan itu ada di Pasar Cisarua Nanti yang di atas ini ya Ya mudah-mudahan sih enggak ya Karena ini udah lumayan pagi Sebenarnya Mantap lah jam-jam 8 Kita riding ke jalan raya puncak ini Mudah-mudahan gitu Oke Tagaskan Mantap Mataharinya ini loh Bersinar dengan Sempurna Enak guys Matahari pagi-pagi tuh Jadi kalau kena ke badan kita tuh Kayak Hangat-hangat kuku Jadi beda ya dengan matahari Jam 11 jam 12 Kalau kena ke badan kita Ke bodi badan kita lah intinya Perih Kayak kita tuh langsung Gerah hidrasi Tapi kalau yang matahari pagi-pagi tuh Waduh nikmat banget Makanya Matahari pagi tuh bener-bener vitamin guys Biasanya tuh bayi ya Yang baru Lahir Papa bulan Itu dijemur ya Di Pelanjangin Suruh Kena sinamatahari Oke Kita langsung ya Mengarah ke arah Rest area Gunung Mas Oke guys Kita sambung lagi Masih di Jalan Raya Puncak Tepatnya ini di Pasar Cisarua Yang terkenal macet Nah ini ya Gemblombu Juju Jadi seperti ini guys Potret Pasar Cisarua Di pagi hari Seperti biasa ya Pasti terkenal macet Oke Sorry kita ambil ke kanan sedikit ya Seolah tidak mengganggu Jadi kalau di Jalan Raya Puncak Inilah guys Titik Macet ya Jadi kayak gini nih Mungkin karena Banyak yang keluar ya Pada mau Belanja Kali ibu-ibu Makanya jadi agak sedikit Macet guys Setelah Habis dari Pasar Cisarua Biasanya sih aman-aman aja ya Gak terlalu Parah kalau macet Tapi kalau disini sekali macet Macet Panjang guys Luar biasa pokoknya Jadi Makanya banyak orang-orang Suka nanya Tuh Pasar Cisarua tuh Titik macet Dalam Raya Puncak Oh bener Gak salah lagi Cuma udah sejak Dahulu kalah Sejak Dulu Kalah Oh ini kebetulan Di depannya ada Hibah utama Keluar ya Dari Penginapan Penginapan Apa itu namanya ya Safari Garden Royal Safari Garden Oh ini bisbar wisata Baru keluar guys Kayaknya rombongan Pada nginap nih Waktunya mereka pulang Oke lanjut lagi Kalau naik motor Kalau naik motor ya Kayak gini Asik-asik aja Pelan-pelan Nah kalau motor Eh kalau mobil Kalau macet Macet beneran guys Kalau kita main Insya Allah gitu Macet juga masih bisa Mereka rangka Jalan ya Nah ini nih Royal Safari Garden Itu tadi bis Keluarnya dari situ guys Biasanya ya Pasti Rombong-rombongan Tour yang Nginap Nah misalnya Kalau kalian Mau ke Kopi Humaira Lewat ya Dari jalan Raya Puncak ya Nah lebih Enak nih Lewat sebelah kiri nih Masuk jalan Siliwangi Kita pernah buat konten ya Terima kasih teman-teman Yang udah nonton Review kita ya Ke Humaira Kopi Dari jalan Raya Puncak Nah itu tadi Kita ambil sebelah kiri Jadi sekali lagi Seperti ini guys Suasana Lalin Di jalan Raya Puncak ya Lebih tepatnya Tanggal 28 Hari Minggu ya Bulan Juli 2024 Oke Ini Mobil polisi Di bawah itu guys Motor thrill Wow Lumayan macet Disini ya Oh Ada apa nih pak Jagung pada jatuh Aduh Kasian amat Si bapak ya Pantes agak Tersedat macet Kira ada apa gitu Ternyata ada si Bapak ya Bawa jagung Jagungnya pada Jatuh ke jalan Oke Kita langsung ya Ini cukup lumayan Lancar jaya Ini kalau Kalau arah turun mah Udah Biasa ya Macet Ini belum One way Ntar kalau udah One way Baru tuh Suka macet panjang Oke guys Kita nyalip Abangnya Wuh Lancar jaya nih Terlihat di depan Mudah-mudahan ya Sampai ke Res area Gunung Mas Wah Kayaknya pagi-pagi Di res area Gunung Mas Ngovi enak kali ya Apalagi Suasana masih pagi Kayak gini Mudah-mudahan sih Nggak terlalu berkabut ya Kita bisa nunjukin Ke teman-teman ya Piu-piu sekitar Res area Gunung Mas Dari Menara Pandang Nah ini kalau kalian Mau berwisata Ke arah Taman Sapaari guys Ini udah deket ya Dari Sini Kalian tinggal ngambil Ke Kiri aja Di depan itu Nggak masuk ke Arah wisata Taman Sapaari Oke Karunia Bakti Wih Mana nih Bis berwisata Jalan Bang Puncak Bang Oh iya bener juga ya Nah ini ya Masuk ke Taman Sapaari Nih Ya sekitar 1 kg lah Dari jalan repuncak ini Masuk ke dalamnya guys Oke Kita langsung Gas gun Mengarah ke arah West area Gunung Mas Nah Di sebelah kiri kita guys SPBU terakhir nih Di jalan repuncak ya Kalau dari arah bawah Dari Cisarua Karena di ujung Udah nggak ada lagi SPBU guys Barangkali Ada temen-temen ya Yang mau Isi bensin Jadi silahkan kalian Mampir dari si Pool Tank Oke guys Kita langsung Let's go Oke guys Sedikit lagi Kita sampai di Rest area Gunung Mas Dan suasana pagi hari Terlihat ya Gunung-gunung Keren ya Wah Ini berarti kita Harus Ini nih ya Harus naik Dari Menara Pandang guys Nah Ini kita masuk nih Ke rest area Gunung Mas Nah Disini nih gratis nih guys Parkir gratis Oke Kita masuk ya Seperti apa Rest area Gunung Mas Kalau di pagi hari Yang jelasnya Masih sepi Nih Kalau kalian misalnya Ngajak bocil ya Ini banyak Wana-wana nih Bisa kalian nikmatin Tapi nggak gratis guys Bayar Rame juga ya Kalau pagi hari Kayaknya banyak orang Ajojing Ajojing Eh Ajojing Joging Nah dari sini ya Kita ambil ke kiri nih Oke guys Kayaknya banyak orang Olahraga Olahraga ya Tuh Bener nih Ini contohnya nih Alhamdulillah guys Setelah hampir Dua minggu Kita nggak kesini Udah mulai Penuh ya Gios-gios Ntar kita naik dulu Ke Menara Pandang ya Hampir Kita disana Enaknya Luat mana nih guys Ini semua enak nih Nah kita ambil ke kiri aja nih Sekedar ngasih tau Informasi lagi Ke teman-teman Sini nih kita berhenti dulu guys Nah Ini jalan guys Ini keluarnya dari Wisata Gunung Mas Jadi keluarnya luat sini nih Jadi sengaja ya Wisatawan itu Disuruh Dialihkan keluar luat sini Sekalian mampir Ke res area ya Oke guys Kita langsung Ke arah Menara Pandang Tadi nunjukin Ke teman-teman ya Sebentar Nah ini Kita kesini Bareng nih Sama Bro Piantipi 85 Wih Kalau pagi-pagi ya Tuh Menara Pandang Banyak ya Yang Foto-foto Karena view nya Kayaknya keren banget nih Kalau jam-jam sini nih Ini Brobian TV Mau parkir motor Dimana nih dia Saya ngikutin dulu nih Ini kayaknya di Warung Dadap Nah Ini di Warung Dadap ya Tempat Langganan kita makan Disini nih Wih Kalau di ujung Ada yang camping juga ya Apa camping Mainan doang ya Oke Saya mau naik Ke Menara Pandang ya Tunjukin ke teman-teman Uh Bro Piantipi Nara motor disini Tumben-tumben Nara motor disini Nara motor disini bro Oh lu mau kencing Oh gitu Kok ada motor sana deh Di dekat Bawah Manara Pandang Iya Nih guys Kalau kalian mau Ngopi Jajan ya disini ya Wih ada seblak nih Seblak Perasmanan Uh Tuh Yang ngincar Seblak Perasmanan Oke guys Kita berhenti ya Kita datang lagi Di rest area Uh Tuh Lihat ya Gunung gede Pangrango Itu pemandangan Di belakang Oke guys Kita hadir lagi ya Di rest area Gunung Mas Jadi hampir Dua mingguan ya Kita gak Sini Ternyata Kalau pagi-pagi Banyak orang Keluarga ya disini Keluarga Keluarga santai Jogging Jogging Tuh kita Bareng Bropian TV 85 Oke kita ke atas dulu ya Waduh ini kayaknya Terlihat pemandangan Yang kurang Mengenakan Ini guys Nah ini ya Apa Bang Hero Kalian penasaran Nah ini guys Ya Mudah-mudahan Nanti Dinas terkait Disini lebih Menertibkan Ini Sampah-sampah Yang berserak-serakan Ini ya Tuh Lihat ya Contoh gak bagus Jadi Rusak pemandangan Ini Tuh Lihat Sampah semua Oh Termasuk disitu Sampah semua Jadi terlihat Kotor Mudah-mudahan Besok Dinas terkait Lebih merapikan Ini Lihat Lihat Ini Contoh Gak bagus Plastik Semua Pemandangannya Udah Bagus Tapi Sampahnya Yang buat Kotor Ya Wah Rang-rang-rang-rang-rang tron Ninggalin Sampah Kacang Jadi Sebenarnya Patak sampah Udah ada Berta Masyarakat kita Y es Yang Perlu Dia Lihat Lihat terlihat bahasa ya kacang guys lihat ya saya datang lagi dari dasarnya kita memantau ya sekeliling rest area Gunung Mas selamat menikmati selamat menikmati oke guys mungkin segitu aja dulu ya untuk review kita kali ini kita datang lagi ke rest area Gunung Mas tadi kita dari Menara Pandang ya sebenarnya ada pemandangan yang kurang bagus kalau menurut saya di sekitaran rest area Gunung Mas terutama di Menara Pandang ya banyak sampai ya berserak-serakan sebenarnya pemerintah tempat sudah menyediakan ya banyak tong sampah tapi kayaknya sih orang-orang yang berkunjung ya kurang apa ya kurang paham ya jadi kalau bisa makan ada yang ditinggal yang di atas ada yang ditangga ya ya pokoknya semberaut lah di bawah Menara Pandang beda banget ya dari waktu baru-baru rest area kita perkenalkan ke media sosial awal-awal PKL dipertipkan ya kita kan pernah konten disini nih itu masih bagus tuh karena waktu itu kan masyarakatnya belum banyak yang tahu setelah viral ya kayak gini rame sih rame rest area Gunung Mas tapi di area sekitar Menara Pandang banyak sampah mudah-mudahan video ini bermanfaat bisa mengedukasi teman-teman ya bisa menghibur jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian subscribe silahkan kalian share ke media sosial yang kalian punya jadi saya tutup sampai disini Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati